Orang ini namanya Thomas Carsten, orang Belanda yang bisa merancang gedung bagus dan besar, juga pandai merancang kota. Buktinya banyak kota-kota yang dibangun atas rancangan tuan ini. Dia datang ke Indonesia, itu dulunya adalah Hidya Belanda ya, tahun 1915. Umurnya kira-kira berapa ya? Kalau lahir tahun 1884, datang 1919. Berarti umurnya 31 tahun. Di Solo, Londo ini merancang beberapa bangunan. Di antaranya adalah Pendopo Mangkun Garat, Stasiun Solo Balapan, dan Pasar Gede Harjo Nagoro. Hari ini saya lihat-lihat Pasar Gede untuk menikmati indahnya arsitektur dan aktivitas sosialnya. Terutama para pedagang dan transaksi jual-beli secara tradisional. Yang katanya sebagai salah satu cerminan semangat Jawa. Atau bahasa wisatanya, spirit of Jawa. Keberadaan bangunan-bangunan Belanda di kota Solo adalah keinginan para penguasa saat itu yang menghendaki adanya modernisasi kota Solo yang tidak melulu menampilkan tradisional Jawa. Perubahan pandangan ini terjadi setelah salah seorang penguasa sekolah di Belanda. Dia sekolah di Belanda, bergaya hidup Belanda, pulangnya bikin bangunan bergaya Belanda. Tapi juga paduan tradisional. Salah satunya adalah pasar ini. Thomas Carsten diorder merancang bangunan yang bisa memadukan arsitektur Eropa dan Jawa. Dipilihnya Carsten mungkin karena beliau handal dalam merancang dan memadukan dua unsur budaya. Saya tidak tahu persis beliau dibayar berapa saat itu ya. Dan apakah juga dengan prosedur lelang. Mungkinkah dulu ada KKN di Solo atau Surakarta? Ah, saya cuma sehujurn saja ini. Arsitektur yang diterapkan Carsten didominasi oleh gaya bangunan Belanda. Kecuali pada atapnya yang berbentuk, apa ya, kalau sudutnya runcing pada kiri kanannya, limasan. Yang diklaim sebagai tradisi Jawa. Aktivitas pasarnya dirancang tanpa sekat. Terutama pada bagian dalamnya ya. Sehingga terasa tradisional. Ribet, sembraut, dan awut-awutan juga di dalamnya. Bagian depan pasar berbeda pada bagian dalam. Pada bagian luar, ini diciptakan deretan kiosk. Tapi orang setempat menyebutnya atau menyebutnya deretan toko. Kemungkinan inilah bentuk pasar modern pada bagian luarnya saja. Sedangkan pada dalamnya, itu lebih diaran kepada tradisional. Dalam perkembangannya, bagian depan kiosk atau toko-toko ini, ada saja pedagang yang ikut jualan. Mereka bayar kemana ya? Oke, saya akan mengelilingi bagian luarnya. Ya, kayaknya bagian luarnya ini... Toko-toko khusus dagang bukan sayur mayur atau makanan ya. Ini lebih banyak apa ya? Kelontong. Tapi ditampilnya oleh pedagang-pedagang yang... Makanan juga ada di luar. Apalagi ini nih. Nah, ini lebih tradisional. Ini apa ya? Oh, pecel. Pecel. Ini mainan tradisional. Ya, sambil berdendang. Terus ini makanan-makanan tradisional yang cukup memukau hati ya. Untuk mencicipinya. Ini ada cobek juga nih. Bagian luarnya cukup bersih nih. Ini mungkin setiap hari ini disapu ya. Ini juga nih ada suling, ada gangsing. Ya, mudah-mudahan Bapak ini tetap sehat dan sukses dan dapat rezeki ya. Ya, saya terus ke sampingnya. Ya, ini sampingnya kita bisa lihat juga. Coba bagian atapnya ya. Ada sumber bacaan yang menyebut bahwa pasar gede ini berada di tengah pecinan atap pedagang-pedagang orang-orang Tionghoa ya. Dan dikatakan ketika diresmikan pengoperasiannya ini tanggal berapa menurut saya lihat catatan tanggal 12 Januari tahun 1930 itu pengoperasiannya lantas langsung diangkat salah seorang keturunan Tionghoa yang telah mendapat gelar Kanjeng Raden Tumenggung atau disingkat KRT Harjo Nagoro sebagai kepala pasar. Oleh karena itu nama pasar ini adalah Pasar Gede Harjo Nagoro. Keren, keren banget nih namanya. Pasar Gede Harjo Nagoro. Pasar Gede Harjo Nagoro. . Nah ini kelihatan ya beberapa bangunan-bangunan Tionghoa ya pada bagian kanan. Itu juga depannya juga bagian Tionghoa yang sudah pasatnya dirubah. banyak aktivitas bongkar muat coba saya terus dari sini ke kiri ya ya ini ada kopi legend nih di pojokan ya pasar besar orang juga nyebutnya pasar besar ada juga bilang pasar gede ini coba saya lihat ke bagiannya ini ngantri sekali padat ini toko pojok ya kopi aromanya benar-benar harum disini kita bisa saksikan tapi sayang saya gak sempat beli karena saya harus berputar dulu nanti setelah ini saya akan mampir ya ini banyak sekali ada arabica impor dan macam-macam wah kopi sasat juga ada ya aduh arom sekali rasanya disini dari sini dari sini saya menyeberang ke pasar gede di sebelahnya nah itu dia sudah kelihatan di depan itu dia ini dia pasarnya saya coba mendekat ya panas hari ini cantik sekali bangunannya ini ini benar-benar bangunan bergaya Belanda cuma tradisional jawanya ada pada bagian atap ya coba saya jalan mengelilingi pasar gede di sebelahnya pada prinsipnya masih sama ya pada bagian depan bangunan ini terdapat teretan kios yang disebut toko hanya pada bagian dalamnya tidak ada hole tetapi terdapat sekat-sekat yang permanen jadi luar dalam itu ada semacam penyekat-penyekat yang membagi menjadi toko-toko jadi mungkin ya pasar gede yang ada di sini ini lebih modern ketimbang pasar gede yang pertama saya lihat saya lihat di sini banyak pedagang buah ini cuma nanti saya lihat lagi ke apakah semua di sini di dominasi pedagang buah apa enggak ini di dari saya masuk ke bagian dalam ada homestay juga disini foto lamanya ya ya dominasi banyak orang Tionghoa yang berdagang disini saya menaiki tangga ke lantai dua ini ternyata ada putcourt pasar gede ya ini bagian antai duanya jadi ada atap yang menjadi ciri khas tradisional Jawa dan ini ada foto ternyata hall ada sedikit ya cuma di deretanya ini kiri kanannya ada sekat-sekat permanen ya buat para pedagang saya coba ke samping itu tuh yang depan itu yang tadi saya lihat ada pasar gede yang pertama yang saya lihat jadi hampir sama kan nah ini seburangnya coba saya coba pengen telusuri lorong ini waduh enak banget ngopi disini ya banyak yang ngopi sambil kongkow disini ini cukup nikmat walaupun udara panas tapi ada semriwing angin jadi mungkin sama disini dulu liputan saya ya dan ini tentunya kita bisa melihat adanya semangat Jawa di pasar gede Harjunagaro ini mudah-mudahan dokumentasi saya tentang pasar gede ini kelak bermanfaat terima kasih silahkan datang ke pasar gede solo selamat menikmati